Al-Fatihah Al-Fatihah Ini perkara yang tidak dosa Tertidur Bukan sengaja ditidur-tidurin menjelang sholat Bukan Tertidur Masih jauh waktunya sholat Tertidur Ataupun benar-benar lupa Dibuat lupa Maka ini tidak dosa Tapi tetap wajib untuk mengkotoknya Sesuatu yang tidak dosa saja wajib untuk mengkotoknya Sekarang kalau sengaja meninggalkan sholat Sengaja meninggalkan sholat Males kah apalah dengan dali sibuk lain sebagainya Dosa tidak? Dosa Yang tidak dosa wajib tidak mengkotok sholat? Wajib Kalau yang dengan cara dosa wajib tidak mengkotok sholat Lebih wajib lagi Betul tidak? Maka bagaimana sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan Wajib mengkotoknya Kapan? Kapan pun mampunya Ba'dah zuhur Ada waktu Mengkotok sholat maghrib Mengkotok sholat asar Mengkotok sholat isyap Mengkotok sholat subuh Mengkotok sholat zuhur lagi Mengkotok sholat asar Di waktu Ba'dah zuhur Di waktu zuhur Boleh? Boleh Ba'dah asar mengkotok? Boleh? Boleh Mengkotok sholat wajib Kan Ba'dah asar tidak boleh sholat Yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak Kalau sholat sunnahnya yang ada sebabnya Lebih dulu contoh sholat tahiyyiatan masjid Karena masuk masjid dan belum duduk Maka disunahkan sholat sunnah tahiyyiatan masjid Ba'dah asar pun boleh? Boleh Kita tadi sudah sholat asar Tapi ini menjelang maghrib Kita datang ke masjid sebelum masuk waktu maghrib Bolehkah kita Melaksanakan sholat tahiyyiatan masjid? Boleh Sholat sunnah yang ada sebabnya Sudah terlebih dahulu datang sebabnya Khusuf Khusuf Gerhana Dilaksanakan sholat karena sudah Datangnya gerhana Seperti itu Tapi kalau yang belum datang sebabnya Sholat hajat Tidak boleh Pada waktu-waktu haram Ba'dah subuh sampai terbit fajar Waktu istiwa Waktu manceran matahali Menjelang zuhur Sebentar lagi menuju zuhur Sampai masuk waktu zuhur Itu tidak boleh Kalau waktu zuhur tiba Itu sudah tergelincir matahali Beres itu Boleh Kemudian bak dasar sampai maghrib Itu juga tidak Boleh sholat sunnah mutlak Atau sholat sunnah yang sebabnya itu belum datang Tapi kalau sebabnya sudah terlebih dahulu datang Seperti khusuf Khusuf Gerhana Seperti sholat Tahiatan masjid Boleh Bagaimana kalau kodok Kodok ma wajib Yang sunnah saja yang ada sebabnya terlebih dahulu boleh Apalagi yang kodok yang wajib Lebih boleh Tidak ada waktu yang terlarang Bagi kodok sholat Wajib Mengkodok Ada waktu Kodok Jadi utamakan dulu yang kodok Jangan memperbanyak yang sunnahnya dulu Boleh saja kita memperbanyak yang sunnah Tapi kodok utamakan Kita tidak tahu berapa banyaknya Sudah sekuatnya kita Sekeyakinannya kita Kalau kita yakin Belum semua terbalaskan Terus sampai mati Sampai menjelang mati Karena kalau sudah mati mungkin tidak bisa sholat lagi Disolatin waktunya Bagaimana kalau belum terbayar semua Kemudian Sudah meninggal Pasrakan kepada Allah InsyaAllah Itu bukti taubat kita Mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita Yang penting ada upaya Untuk benar-benar taubat Dosa-dosa kita